Pertemuan Ketiga Dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan Berikut komponen umum sistem informasi Yang pertama adalah hardware Yaitu mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, peripheral atau printer dan jaringan Kemudian yang kedua yaitu software Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data Seperti contohnya Microsoft dan lain-lainnya Kemudian yang ketiga yaitu data Merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah informasi Kemudian yang keempat yaitu prosedur Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemprosesan data Dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki Kemudian yang kelima yaitu manusia Semua pihak yang bertanggung jawab di dalam pengembangan sistem informasi Pemprosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi Nah berikut merupakan kegiatan sistem informasi Yang pertama adalah input atau masukan Itu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses Lalu berikutnya adalah proses Yaitu menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah Kemudian output atau keluaran Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut Kemudian penyimpanan Suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data Baik itu secara internal maupun secara eksternal Kemudian kontrol Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan Beberapa jenis sistem informasi berbasis IT yang dikembangkan berdasarkan lini manajerial atau tingkat manajerialnya Masing-masing dari sisi informasi tersebut memiliki tugas dan manfaat bagi tiap tingkatan manajerial Ada pun tingkatan sisi informasi tersebut adalah Yang pertama sistem pemprosesan transaksi Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau SIM Yang ketiga sistem pendukung keputusan atau SPK Dan yang keempat yaitu sistem informasi e-business Berikut adalah detail komponen sistem informasi Dapat dilihat dari gambar di samping yaitu ada pemakai Kemudian ada input, model, output, lalu ada teknologi, basis data, dan kendali atau kontrol Baik pada blok masukan atau blok input Itu merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi Apapun jenis data yang bisa kita gunakan sebagai media input di dalam pemprosesan sebuah sistem Kemudian blok model atau model blok Yaitu merupakan kombinasi prosedur, logika, dan model matematik Yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data Dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan Kemudian yang ketiga yaitu blok teknologi Teknologi merupakan kotak alat dalam sistem informasi Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpang, dan mengakses data Menghasilkan dan mengirimkan keluaran Dan membantu pengambilan dari sistem secara menyeluruh Berikutnya yaitu blok basis data Di sini merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya Tersimpan di perangkat keras komputer Dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya Atau yang biasa kita kenal dengan database Lalu kemudian adalah blok kendali Di sini beberapa pengendalian yang dirancang secara khusus Untuk mengulang gangguan-gangguan terhadap sistem Baik, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini Dan akan kita lanjutkan di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!